Hai semuanya baru selesai klarifikasi sebagai warga negara yang baik saya datang untuk ikut klarifikasi nanti kalau artisnya dipanggil ke Palembang datang ya jangan jadi pengecut ya datang ikut juga sama tunjukkan bahwa kita itu gentle enggak gede bacot doang kayak gitu punya saya baik-baik saja saya happy-happy saja semua setunya yang saya jawab dengan saya juga masih di lokasi ini tinggi sign saya akan pulang eh apa ya ini orang yang seksi menurut saya ini orang eh munafik ya serigala berbulu domba banget saya itu peselnya itu bukan apa yang saya kesel itu adalah kayak dipermalukan gitu ya disuruh minta maaf tiga kali video terakhir itu minta maaf saya tanpa tapi tapi habis itu dilaporkan dan ngerepotin tapi enggak papa ini menurut saya bagian dari perjuangan perjuangan untuk edukasi masyarakat untuk si artis saya mengucapkan terima kasih juga berkat dia saya itu belajar banyak belajar banyak orang yang serigala berbulu domba di dunia ini ya kayak gitu kayak seolah-olah baik perhatian kayak gitu punya tapi padahal mata duitan mau mau terima endorse duitnya aja sudah udah tahu itu berbahaya tetep nggak mau hapus tetep terima endorseannya kayak gitu punya yang suruh darang dateng tabayun tapi bawa pengacara suruh orang minta maaf tapi abis itu dilaporin saya itu keselnya itu bukan kesel ini sih bukan kesel karena dilaporin kesel ngerasa dipermalukan review helwa cek jadi helwa ini sudah tiga kali saya reviewin yang pertama pada tahun 2019 pada waktu itu kemasan helwa seperti ini nih dan katanya ini bepom loh bayangkan bepom kok polosan seperti ini kalau ada yang ngomong dokter itu belinya palsu atau mungkin ngoplos sendiri aduh artis ini juga belinya palsu dong ya ya berarti ya jadi ini banyak banget dipromosin artis-artis pakai polosan kayak gini punya yang katanya bepom lalu saya cek kelap night creamnya ternyata isinya mengandung hidup winon 5,7 persen bayangkan 5,7 persen di Indonesia hidup winon yang diperbolehkan itu hanya 2-5 persen itu pun di bawah resepan dokter dan di bawah pengawasan dokter ini bisa dibeli bebas dan 5,7 persen loh review saya yang yang kedua adalah body lotionnya dan ternyata saya masukin ke lab dan hasilnya hidup winon juga bayangkan dan ini nggak sembarangan lho saya pakenya lab yang sertifikasikan bukan tetes-tetes bukan katanya jadi saya ini cuma bacain hasil lab doang review ketiga seneng banget saya karena helwa berubah semua kemasannya bener-bener menjadi bepom nih lihat facial washnya sudah bener-bener bepom lengkap dan saya bangga banget saya suka banget tapi apa ini krim malamnya kok ada etiket biru katanya bepom kok ada etiket biru dan setelah saya masukin ke lab ternyata hasilnya sama guys hidup winon 5,7 persen artinya hanya beda kemasan dan dikasih etiket biru waduh and for your information ya penggunaan hidup winon yang salah dapat menyebabkan kanker loh apalagi overdosis kayak gitu dan yang bikin aku juga akhirnya mau ketemu itu adalah gini karena sih Pak Le itu juga ngejual produk kecantikan gitu jadi kita berfikirnya kalau aku kan orangnya di tengah-tengah gitu ya kenapa gak tau diri inget dia duluan yang nyenggol saya dia duluan yang buat video nyenggol saya merendahkan saya ya lalu apa ketemu saya minta maaf atas dampak bukan saya ngerasa saya salah dengan produk tersebut atas dampak sebagai orang timur saya langsung ngomong maaf ketemu disuruh buat video saya buat video keluar lagi so masih sekali lagi buat video udahlah saya ngalah saya minta maaf lagi